Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Polisi pun sempat terlibat kejar-kejaran dengan pelaku. Hingga akhirnya pelaku dapat tertangkap setelah polisi membagi dua tim. Usai mengamankan pelaku, polisi lalu mengembangkan penyelidikan dan berhasil mengamankan tiga unit sepeda motor hasil kejahatan pelaku dari dua orang penada. Salah satu istri penada sempat menghalang-halangi petugas saat akan membuat suaminya, namun segala petugas memperlihatkan surat tugas ia pun merelakan suaminya di bawah petugas. Komandan tim 1 Resmo Polda Sulawesi Selatan, Aiktu Arsyad Samusir, mengatakan, pelaku yang diamankan merupakan pelaku ranmor yang juga residipis dalam kasus begal. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berkomplot empat orang menyasar motor yang berada di luar daerah kemudian menjualnya di kota Makassar. Yang kami amankan tadi adalah pelaku ranmor yang mana yang bersangkutan itu adalah residipis pelaku begal. Berapa tingkapnya tadi dikasih? Dari hasil interogasi yang diakui itu tiga. Kini pihaknya masih memburu ketiga rekan pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbonek, Ainyus, melaporkan. Inilah rekaman video yang ada di deskamp sebelum mobil terlihat mobil berwarna merah melaju dengan kencang. Diketahui di kap depan mobil tersebut terdapat seorang anggota polisi yang diduga sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Namun pengembni mobil merah berusaha untuk menurunkan paksa polisi tersebut dengan mengeret. Meski demikian, petugas kepolisi yang dibantu pengendara lain turut mengejar mobil berwarna merah dengan plat nomor K1048C dan berhasil dihentikan di depan perusahaan kertas di jalan lingkar selatan. Saat berhasil dihentikan, sempat terjadi kerusuhan antara dua penumpang mobil dengan warga sekitar yang diduga kesal akibat aksinya. Menurut warga, dalam aksi tersebut mobil putih sampai mengalami kempes, bank, dan pemper belakang rusak karena ditabrasat menghentikan paksa mobil berwarna merah. Namun pengembni mobil merah berhasil kabur dan terhenti kembali di empat pabrik kertas dan warga menduga pengembni mobil merah tersebut pelaku pencurian pisang. Terkait kejadian tersebut, pihak kepolisi yang tidak memberikan keterangan banyak hanya membenarkan kejadian tersebut. Terkait kejadian tersebut,